Intro Assalamualaikum Bosku Kita kali ini kedatangan satu kereta Kau kata kereta, ni bukan kereta Kata van, bukan van Ni agak-agak korang sebut apa ni van Tak sebut van je lah Sebab macam van Ok, ni proton juara Penjuara 1.1cc Ni owner dia suruh cek dulu Cek apa masalah dia Tak boleh buka pulak Ya, buka pintu belakang aje Ok, pintu belakang dah buka Kita tengok enjin dia Enjin dia kat bawah seat Bukan karbonik depan Ni enjin dia Enjin Mitsubishi Tapi tak pastinya Siri apa ni Kita buka seat sebelah kanan dulu Ni seat sebelah kanan Ah, enjin dia Enjin baring Dia macam Daihatsu Dia owner dia komplain Tak ada ikon Dengan air panas Temperature dia naik Ni radiator dia Air kosong Ni dah berkarat Tapi masalahnya Radiator ni Tak tahu duduk mana ni Radiator dia ni Tu, kita check Kompresor tu Di sebelah kiri Ok, kita kat sini Nampak Ni Dia host Radiator Radiator host dia pecah Selamat tanah pak silau Ni Ada kesan karat Dengan Krek Nanti ni Apa Host dia kita Tukar baru lah Dengan service Radiator Kita nak cari Radiator dia kat mana Yang bawah pun bocor Juga Ah, itu pecahan dia Yang bawah sekali Ok, untuk Kompresor Econ Dia duduk bawah tu Ah, kompresor dia bawah Tapi tak nampak Apulih dia Ah, pulih dia jam Pulih kompresor dia jam Ok, kita buka dulu Keluarkan dulu Kompresor Dengan Ghost ni Sementara tu Kita cari Radiator dia dulu Duduk kat mana Ah, dia kau duduk kat depan Ni bonnet tak boleh buka Bonnet tak boleh buka Drill pun tak boleh Alamak Haa, dia duduk kat bawah Ni Bawah cesis Redator duduk Bawah cesis Anaya nak buka Ok, sebelum cabut Kompresor ni Pastikan lah Gas tak ada Meletup pula Gas dia dah kosong Tak ada gas Tak ada gas Dan pastikan Ni, wire battery Wire battery ni Kena cabut dulu Takut nanti Shot lah Kita nak buka Ni Kita nak buka bracket Lepas tu nak keluarkan Kompresor aircon Nah, battery dia kat mana Ni masalah Nah, untuk juara ni Proton juara Bateri dia duduk kat belakang Nah, proton juara Nah, ni belakang dia Macam Subaru juga Subaru Eh, 12 Nah, bateri dia duduk Bawah ni Nah, ni dia bateri dia Kita kena pastikan lah Cabut Cabut wire dia Satu je Takut ni Takut dia short Ok, dah selamat Kita buka ni Kita buka Kompresor dia Ok, kita buka Dia dulu Kita buka Kompresor dulu Ok, ni kita dah Keluarkan kompresor dia Hmm, patutlah jam Dalam semua dah berkarat Ni pun dah melekat Sistem semua sudah hitam Ok, ni Extension ni Tak boleh cabut Dah melekat Yang leaking tu nampak Berkarat Di sana pun sama Berkarat Ok, kita cabut Pipe-pipe yang berkarat dulu Lepas tu nanti Kita update balik Yang bawah ni pun sama Nih Bocor dah Ini untuk Throttle body Ada dua Hose ni pun dah Sudah bocor Satu dah patah Ok, kita buka Yang lain-lain dulu Ini yang crack Baru nampak Lepas buka Kabut dia Dengan gear pun Kita tanggalkan Clip ni tak lepas Clip ni tak lepas Dengan scroll ni Nah, tengok Temostat di dalam ni Ok, kita buka host ni Dengan cabut temostat Temostat pun dah buang Yang ini engine ni Mana boleh tak pakai Temostat ni Kena pakai temostat juga Kalau tak memang panas balik Nah, ni Temostat dia tak ada Nah, temostat dia kosong So, nanti kita kena Bubur balik lah Temostat dia Bapak engine model ni Dia perlukan temostat Untuk jaga temperature engine dia Kalau tak memang Still naik-naik je lah Naik Lepas tu tendang Kat pipe dia Pipe dah tak kuat Lala pecah Lagi teruk Oke, kita lanjut Nih lah Buka yang lain-lain dulu Kita nak cabut Semua pipe dia Kita tengok yang keras Kita tukar semua Dengan part original Kalau dapat nanti Oke, kita lanjut dulu Oke, ini kita dah buka Semua Ini pipe ni Kita dah buka Dengan temostat dia Lepas tu yang Pak Ekon Calling coil dia dah buka Haa, dia calling coil dia Dalam ni Dengan pipe Ekon semua Pipe Ekon semua Tak boleh buat guna Haa, ni apa nampakan dia Haa, kita kena cabut Bumper Cabut bumper So, kita nak keluarkan Ini Kita nak keluarkan Radiator Dengan Dengan Condenser dia Dengan pipe Ekon dia semua Ni semua dah kena ganti Haa, oke Saya nak jelaskan Satu-satu Pak Ekon apa Yang perlu ganti Yang perlu ganti Haa, ni Condenser Lepas tu Colling coil Sekali dengan Expansion Wolf dia Filter dryer Ni Tensional bearing Untuk compressor Ni Lama tak jalan Dah jam Lepas tu Lepas tu Kompresor dia Ni jam juga Boleh jalan Tapi Kompresor jam Haa Dalam ni Dah berkarat Lepas tu Semua Sistem Piping Sistem Piping ni Semua dah tak boleh Guna balik Dah habis Berkarat dalam Nah Ni pun Sabun Dia tak boleh Nak Diselamatkan Lagi Semua Sistem Piping Kita ganti Baru Semua dah Sumbat Tembak angin Tak keluar Extension Untuk Kompresor Nampak Ni Sistem Piping Dia Sistem Piping Memang tak boleh Guna balik Tak kena ganti Baru semua Haa Ni untuk Aircon Lepas tu Untuk Calling Sistem Pujang ni Pujing Temostat Temostat Dia dah kosong Kena kena bubur Temostat Lagi Haa Ni Pip ni pun dah Patah Dah sumbat Lepas tu Radiator cap Ni Radiator Dia Radiator Dia pun Dah sumbat Nanti 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 Tidak Dua Opsien Kalau boleh Repay Kita Repay Kalau tak Boleh Kena Tukar Baru Redator Lepas tu Yang Ini Host Radiator Saja Dengan Yang Cooling Kecik Kecik Semua Dah Renyah Dalam Dia Ni pun Kita Ganti Baru Semua Yang Pecah Yang Besar Besar Ini Pipe Radiator Ini Sama Semua Sudah Bekarat Nah Ini Sama Ini Pecah Pecah Semudarnya Untuk Throttle Body Ini Bepas Bepas Dengan Throttle Body Juga Nah Ini Tak Tukar Ini Untuk Air Kon Kita Simpan Oke Ini Semua Memang Tak Boleh Guna Lagi Semua Kena Tukar Baru Ini Tak Tahu Ada Ke Tak Dalam Dia Ada Harta Karun Dalam Host Air Oke Untuk Part Satu Kita Buka Semua Nanti Untuk Part Kedua Kita Beli Barang Dengan Barang Apa Yang Kita Beli Nanti Kita Sambung Ke Video Part Kedua Dengan Apa Sekali Buat Econ Nanti Oke Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Dari Awal Tadi Di Awal Kita Buka Sampai Kita Sudah Buka Sudah Barang Semuanya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Oke Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Jumpa Lagi Dekat Part 2 Nanti Part 2 Kereta Siap